Harga penjualan buah impor di kendari Sulawesi Tenggara masih relatif stabil, belum menunjukkan kenaikan harga pasca pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak BBM. Di pasar buah kendari, penjualan buah impor masih di kisaran normal. Untuk jenis anggur misalnya, penjualan masih di kisaran Rp65.000-70.000 per kilogram. Buah apel masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Beberapa penjualan buah lokal juga belum mengalami lonjakan harga. Buah alfokat per kilogram masih dijual di kisaran harga Rp30.000. Nisa, salah satu pedagang di pasar buah hua-hua, mengaku penjualan harga buah impor belum sepenuhnya berimbas terhadap kebijakan kenaikan BBM. Pasalnya, biaya pengiriman dan pembelian buah di tingkat penyalur juga masih normal. Boleh perkenalan nama dulu, Kak? Namanya siapa? Nisa. Terus, bagaimana penjualan buah tak? Paksa kenaikan BBM, apakah dia ikut naik atau bagaimana? Masih seperti biasa? Harga buah impornya misalkan anggur atau apel, berapa kita jual per kilonya? Anggur, ya. Gendati belum berimbas, namun pedagang sudah memprediksi adanya lonjakan harga penjualan buah beberapa pekan ke depan. Penjualan buah bisa naik bila pengiriman buah lokal dan impor di tingkat penyalur juga sudah menaikkan harga. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV, melaporkan.